Hari ini tanggal 23 November Bloodstrike kedatengan update terbaru Langsung aja ini kita Pake bahasa Indonesia guys ya Pembaruan Perombakan skill Nova nih buat kalian para pecinta Nova Nah yang ini yang gas beracun Kita tau setiap kita pake Nova Kita lempar gas beracunnya Kitanya juga kena racun ya Tapi untuk yang sekarang Nova dapat menyerap gas beracun yang dikeluarkan dari granite beracun Untuk meningkatkan kemampuan tempur Mantap Langsung aja nih ya Ada pasif barunya yaitu Poison Master Kalau kalian di sebelah sini nih Poison Master Nah sekarang immune to poison damage Dan juga ammo kita sekarang mengandung racun Dimana ntar musuh yang kena recovery shieldnya ngurangin 40% Jadi lebih lambat lagi guys untuk men-generate shieldnya musuh Dan kalau musuhnya mati setelah kita tembak Dia bakal mengeluarkan semacam uap-uap beracun Atau gas beracun selama 7 detik ya Waduh Jadi kalau temennya mau ngambil barang-barang dia Itu bakalan susah soalnya ntar bakalan kena racun lagi Nice ya Yang penting sih imunnya ya Mantap Lanjut Peta baru Storm Peninsula Akan tersedia di pertarungan pasang berperingkat Atau di ranket nih guys Ada di ranket Dengan cara memilih semua peta Selama perjodohan-perjodohan matching ya Akan memberikan peringkat tingkat Nih kalian di sebelah sini ya Storm Peninsula ada di sini ya Pastikan nyalakan dan juga Ininya select all Supaya dapat 5 tier protection point Lumayan ya Storm Peninsula Aduh saya juga penasaran ya Lanjut nih pendatang baru skin AK47 Baru Hellhound Waduh Kita tahu skin AK47 Kalau mainnya di BR Battle Royale GG banget ya Apalagi ada skinnya lagi nih Bisa dibeli dengan gold gacha Pada 24 November Berarti besok Hari Jumat ya Dan Hellbound adalah skin ultra pertama Wow Apakah ada aura-auranya begitu kan Soalnya sejauh ini ya kita Skinnya begini-begini aja guys ya Meskipun yang ini ultra Berarti di atas yang ungu ini ya Di atas epic ultra kah Apakah ada aura atau yang bagaimana-mana Kalau ada sih lebih keren ya Semoga aja lah ya Tingkatkan untuk menerima fitur tambahan Saya udah-udah ditingkatin nih Lumayan ya Dan membuka skin khusus Untuk penglihatan Maksudnya penglihatan itu apa nih Apakah iron side-nya kan maksudnya Entahlah ya Selain itu skin untuk attachment senjata juga tersedia Oke Nah lanjut sekarang Apa aja yang di buff atau di nerf ya Nih catatan patchnya Senjata Kita lihat Menurunkan range untuk rifle Waduh Berarti gak terlalu jauh kita Ntar damage-nya pasti dikurangi ya Dan mengurangi kontrol recoil Untuk beberapa aksesoris Waduh makin goyang nih ya KAG nih Favorit saya ini AR ya Damage headshot-nya Oh naik guys Lumayan Naik sekitar 5% damage-nya ya Dan damage ke badan atau torso Naik juga Terus penurunan damage jatuh Atau si fall damage Kalau makin jauh kan Turun gitu ya Damage-nya ya Oke fall damage-nya Dan juga peningkatan damage jarak jauh Oh Tapi nih guys Damage jarak jauhnya makin lantap nih Kali 3, kali 4 Skop enak di KAG kayaknya ya Waduh AK47 di buff damage headshot-nya Kurang apa coba guys AK Lalu SCAR SCAR di nerf nih Kita belum coba guys ya SCAR ya Ntar saya coba juga deh Damage headshot-nya Di nerf dari 42 ke 38 Terus untuk pistol Desert Eagle nih Penurunan jangkauannya Supaya gak terlalu OP nih awal-awal Apalagi banyak yang beli Desert Eagle ya Dari jarak jauh aja Syakit banget ya ya Dan ini senjata jarak dekat atau melee ya Yang sangat-sangat OP ini Sekarang sudah di nerf dari 100 ke 70 Biasanya mereka cuma cukup 2 kali gebuk Kita mati ya Sekarang mereka harus 3 kali setidaknya Oke lah ya Ini buat kalian yang suka YOLO-YOLO Kena nerf Oke lanjut untuk gameplaynya Meningkatkan jumlah amunisi di awal pertandingan Untuk squad fight ya Ya lumayan lah Lagian saya mati duluan biasanya Terus mengoptimalkan antarmuka atau user interface Untuk squad fight dan gun fight Ntar ini harus kita coba ya Kalau mau lihat ya Terus menambahkan pilihan customize Di pengaturan untuk tombol ganti striker Maksudnya disini kah Saya tidak melihat ada Pilihan customize Di pengaturan yang untuk tombol ganti striker Yang mana ya Atau ini kah maksudnya nih Select striker disini nih Yang ini kah maksudnya Entahlah ya Lalu menambahkan fitur tinggalkan like Nah Ini setelah kita tempur kah Maksudnya bisa nge-like atau gimana Kita belum tahu Terus yang kelima Mengoptimalkan rasio antarmuka untuk type senjata Type senjata yang ini kah maksudnya Apa yang di ini guys Dioptimalkan saya tidak tahu Mungkin bukan yang ini mungkin Mengoptimalkan ukuran memori internal Storm Venus ini map baru ya Kayak mungkin biar tidak terlalu besar kali Dan juga meningkatkan performa betaknya Biar tidak terlalu nge-like Oke itu untuk gameplaynya Sekarang kita masuk ke penyesuaian lainnya Menambahkan bonus masuk siang atau malam Untuk pemain Untuk menerima hadiah bonus Ini ada di event kalau tidak salah ya Nih di sebelah sini guys Event yang kedua Ada noon evening sign in bonus Saya sudah ngambil dari evening Dari jam 6 sampai jam 11 malam Kalau sorenya jam 12 siang sampai jam 4 Lumayan nih XP buat senjata ya Ada hari-harinya juga nih Tergantung hari weekend atau hari biasa Yang kedua Mengoptimalkan tampilan untuk Mengundi atau gaca lainnya Tampilan gacanya apa yang berbeda guys Kalau sekilas sih mirip-mirip ya Apakah ada sedikit perbedaan kah guys Eh oh di atas epic itu legendary dulu ini Sebaru nggak ya Setelah legendary baru Skin ultra yang tadi Yang bakalan rilis besok ya Oke ini tampilan-tampilannya Kila sekilas ada yang berbeda Entah apanya ya Mungkin ada sedikit letak yang dirubah Entahlah Tapi ini kayaknya lebih-lebih Rapih kelihatannya ya Lebih rapih Lalu penyesuaian hadiah untuk milestone Maksudnya ini kita level 1 Hadiah apa-apa gitu segala macam ya Oke terus menghapus hardcore battle royale Tidak Saya belum nyoba sama sekali Kalau kita cek di sini ya Dia sudah tidak ada ya Kan ini ranket-ranket Terus battle royale biasa Hotzone yang yolo-yolo Sama squad biasa Ini udah nggak ada guys ya Semoga ntar ada event yang lain ya Soalnya menarik gitu kayaknya ya Lalu nih kabar baik Buat kalian suka pakai gyro Mengoptimalkan kinerja gyroscope Biar makin sacet-sacet kali ya Nice Kayak lanjut ke bug Memperbaiki bug yang menyebabkan Daftar teman mengalami kesalahan grafisnya Ini sering ya Saya mau ngaksep juga nggak bisa guys Pokoknya banyak bug aja Terus memperbaiki bug menyebabkan game macet Nah ini kadang-kadang saya juga suka nge-crash Dan itu dia guys ya Untuk update-an yang sekarang Tapi Pertanyaannya kapan ini guys Katanya bakalan ada PC version Coming soon November 23 Sekarang 23 tidak ada Mungkin nanti guys ya Kalau udah ada ntar kita coba juga ya Apakah bakal disatuin sama mobile atau terpisah Untuk servernya entahlah ya Cuman yang pasti kalau kita pakai PC Biasanya tidak ada auto aim ya Atau aim assist Kalau di mobile Di hape kan biasanya pakai aim assist ya Tapi kita lihat saja Kalau sudah rilis Apakah grafiknya lebih bagus Atau sama aja ya Oh sama aja ya Mendingan di hape dapat aim assist ya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bis ke Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye 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 Terima kasih telah menonton!